Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat kertas robek dengan menggunakan Corel Draw Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Sebelum memulai tutorial ini, bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya selama ini Baik kita mulai bagaimana cara membuat efek kertas robek dengan menggunakan Corel Saya punya contoh seperti ini Nah kita akan membuat efek seperti ini Saya terinspirasi dari sebuah banner ya Nah kita akan coba membuat Ya tidak begitu persis ya, cuma mendekatilah Baik kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buka halaman baru di sini Di pack 2 atau pack 2 Klik di sini Langkah pertama Kita membuat sebuah kotak dengan menggunakan rectangle Begini Oke saya zoom Nah berikutnya kita akan menentukan lobang dari kotak ini Yang akan kita bentuk efek kertas robeknya Membuat atau menentukan lobang ini kita bisa menggunakan ini toolnya Bezer Oke Kita akan coba buat Saya klik di sini Klik di sini Begini Klik lagi di sini Begini Klik lagi di sini Ini sesuai dengan keinginan saja ya Berapa Bentuk Sudutnya Klik lagi di sini Klik lagi di sini Begini Begini Klik lagi di sini Begini Di sini Nah yang ini kita sambung di sini Oke seperti itu Yang ini kita bisa kita kurangin Bisa kita Apa namanya Kita Hilangkan titiknya Dengan memilih ini Shape tool Klik di sini Akan Kita Akan jadinya seperti ini Nah ini Saya Sempitkan di sini Begini Ini saya kurangin begini Ini saya buat Begini sedikit Oke Nah Modelnya seperti ini Bentuknya Saya turunkan sedikit Di sini Nah Berikutnya kita Pilih Tool ini Prehand Pilih tool prehand Kita akan Membentuk Efek Robeknya Misalkan saya mulai Dari sini Saya mulai dari sini Saja Nah di sini Kita zoom aja Biar lebih enak Scroll ya Zoom Nah begini Saya bentuk Di sini Di sudut sini Kita bentuk Kertas robeknya Begini saja Begini 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 Kebawah lagi Begini Temukan di sini Nah begini Sudah dapat Di sini lagi Kita buat Karena Kertas robek itu kan Tidak Ini apa namanya Tidak halus ya Garisnya Kita buat Begini Terus saya Buat lagi Di sini Begini Ini bebas Aja ya Bebas Aja Sini Sini lagi Kebawah Oke Begitu Saya Besar Kebawah lagi Sini lagi Sudutnya Kita zoom Aja Nah ini kan Lepas nih ya Lepas ya Kita Makan sudutnya di sini Begini Nanti kita Kita perbaikin Posisi titiknya Begini 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 Ketemukan titik sini Oke Begini Cukup Buat lagi Yang di sini Yang di sini lagi Di zoom Di zoom Saja Oke Kita buat Lagi Begini Pelan Pelan Saja Begini Oke Terus Oke Oke Cukup Terus Yang di sini lagi Saya zoom Saya buat Lagi di sini Sini Terus Kesini Begini Tunggu lagi Di sini Belak lagi Begini Bebas Begini Terus yang di sini Yang di sini agak besar Kita buat ya Saya zoom Oke Di sini Saya buat begini 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 Kita cek Titik-titiknya Oke Menyatu Sini lagi Oke Menyatu Ini Oke Sini juga Sudah Nah Yang di sini Kita perbaikin Kita satukan Di sini Dengan Menggunakan Shape tool Beser Titik-titik Seperti itu Disini Kita akan Buat lagi Disini Seperti Ini Bentuknya Nah ini Dia ada Melipat lagi Ke luar Kita akan Buat lagi Dengan Menggunakan Prehand Masih Saya buat Di sebelah sini Begini Beginilah Pokoknya Oke 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 gitu ya Sesuai dengan Keinginan Saja Berikutnya ini Saya geser Keluar dulu Karena kita Kita akan Membentuk Atau Membuat Objek Di dalam Bentuk Seperti ini Kita akan Membuat Objek Baru Dengan Menggunakan Ini Smart Fill Tool Ini Misalkan Misalkan Saya ambil Warnanya Agak Abu Abu Nah Gini Saya buat Objek Bar disini 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 Nah Seperti itu Ini nanti Menyatu Kita Kita akan Pisahkan Ya Saya Anduk Saya Ctrl Z Nah ini Kita Perbaikin Dulu Posisinya Nah ini Kita Perbaikin Dulu Dengan Ini Shape Tool Posisinya Kita Perbaikin Biar Ini Apa namanya Gak Menyatu Nanti Dia Nah ini Kita Perbaikin Nah kita Coba Lagi Dengan Menggunakan Smart Fill Smart Fill Klik disini Nah ini Sudah Pisah Sudah Nah Begitu Yang kita Inginkan Yang ini Saya Kembalikan Disini Saya Kembalikan Saya Membuat Objek Baru Lagi Disini Saya Kembalikan Disini Posisinya Saya Control Home Untuk Menampilkan Atau Pindah Ke atas Saya Letakkan Disini Dia Menindih Garisnya Biar Bisa Dibuat Objek Baru Saya Pilih Smart Fill Warnanya Agak Gelap Nah ini Saya Pilih Disini Nah Begitu Kalau saya Geser Ada Objek Baru Garisnya Diapain Di Delete Aja Oke Begitu Oke Ini Kita Geser Ke Atas Ada Garis Disini Kita Delete Garisnya Nah Gitu Oke Sudah Semuanya Oke 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 Pisah Oke Oke Nah Gitu Saya Kembalikan Ke Titiknya Gitu Saya Kembalikan Lagi Yang Ini Sini Yang Kesini Ini Kesini Yang Ini Kesini Kami Tadi Kita Menghapus Garisnya Kan Garis Bantu Untuk Membuat Objek Ini Tadi Ini Saya Balik Oke Nah Berikutnya Kita Akan Melengkungkan Garis Bagian Dalam Sini Saya Pilih Yang Ini Dulu Dengan Menggunakan Shape Tool Dengan Menggunakan Shape Tool Ini Saya Lengkungkan Disini Klik Klik Kanan Tukur Pak Saya Lengkungkan Sedikit Begini Oke Yang Ini Juga Sama Klik Kanan Tukur Pak Lengkungkan Sedikit Begini Zoom Saja Oke Yang Ini Juga Sama Ini Ini Juga Sama Klik Kanan Tukur Rupa Lengkungkan Sedikit Kalau Yang Ini Juga Sama Klik Kanan Klik Dulu Objeknya Klik Kanan Tukur Rupa Lengkungan Yang Ini Kesini Oke Begitu Garis Yang Bawah Kita Lengkungkan Juga Biar Tidak Terlihat Tukur Pak Bawah Gini Kayak Gitu Ya Berikutnya Kita Akan Buat Epek Pewarna Atau Gradien Misalkan Saya Pilih Yang Ini Dulu Pilih Tool Ini Interactive Fill Pilih Yang Ini Content Nah Kita Akan Buat Seperti Ini Saya Balik Begini Kita Akan Coba Buat Saya Tambahkan Disini Titik Satu Disini Double Klik Saja Double Klik Yang Ini Saya Kasih Warna Agak Putih Kurang Oke Yang Ini Seperti Itu Dulu Warnanya Oke Kita Atur Kalau Kurang Gelap Kita Tambahin Warnanya Turun Sedikit Oke Yang Ini Kita Turunkan Begini Oke Begitu Dulu Oke Sudah Nah Seperti Ini Dulu Berikutnya Kita Akan Copy Hasil Gradient Ini Ke Semua Objek Ini Caranya Gimana Pilih Objek Nya Baru Pilih Menu Edit Copy Properties Prom Centang Semua Baru Di Oke Ambil Disini Nah Seperti Itu Ini Baru Kita Edit Posisinya Dengan Mengaktifkan Ini Interactive Fill Tool Kita Atur Posisinya Kesini Kita Balik Begini Oke Nah Kita Atur Oke Seperti Itu Dulu Ini Juga Sama Atur Lagi Pilih Objek Ini Edit Properties Prom Oke Ambil Disini Juga Sama Kita Copy Dulu Semua Ini Tekan Edit Copy Properties Prom Ambil Disini Ini Juga Sama Edit Properties Prom Oke Ambil Disini Juga Sama Edit Copy Properties Prom Baru Kita Ambil Disini Oke Kita Edit Kembali Saksikan Disini Balik Kayak Begini Oke Kurang Turun Dikit Zoom Aja Dikit Oke Diatur Oke Ini Juga Sama Atur Posisinya Oke Juga Sama Kita Atur Posisinya Seperti 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 Juga Sama Kita Atur Oke Gitu Dulu Ya Ini sudah Mulai Terlihat Efeknya Ini juga Sama Kita Kembalikan Kesini Saya Letakkan Disini Begitu Nanti Efeknya Seperti Ini Nah Seperti Ini Oke Kita Kita Buat Kita Ambil Kita Copy Dengan Yang Disini Aktifkan Objectnya Edit Copy Properties Prom Oke Ambil Disini Kita Aktifkan Lagi Kita 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 Akan Balik Disini Oke Begini Oke 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 Begitu Ini kita Kasih Warna Dulu Kita Kasih Warna Sembarang Seperti Ini Nah Begitu Ya Berikutnya Kalau kita Perhatikan Disini Kan Ada Ini Ada Apa Namanya Terkesan Robeka Seperti Ini Ada Saya Tambahkan Objek Disini Gimana Membuat Efek Seperti Robek Seperti Ini Karena Robeka Itu kan Tidak Merata Tidak Merata Gitu Ini Ada Efek Apa Namanya Tebal Di Sudut Sudut Sini Itu Buat Seperti Apa Sangat Mudah Membuatnya Kita Coba Buat Disini Buat Simple Sebenarnya Saya Aktifkan Ini Lagi Prehand Nah Prehand Saya Buat Disini Saya Buat Disini Buat Begini Aja Nah Begini Terus Putus Putus Gitu Ya Nah Begini Sambil lagi Sini Bebas Aja Ini Gak Harus Apa Namanya Gak Harus Rapi Ya Karena Ini Sudut Jadi Kalau Ketas Robek Itu Kan Gak Sempurna Ya Begini Nah Begini Nah Gini Aja Nanti Baru Kita Isi Warna Dengan Smart Fill Nah Begini Oke Kita Temukan Lagi Disini Nah Terus Kita Kasih Warna Dengan Menggunakan Smart Fill Ini Kasih Warna Putih Gitu Ya Saya Zoom Disini Nah Begitu Nah Begitu Oke 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 Nah Begitu Nah Ini 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 Nah Begitu Berikutnya Kita Hapus Garisnya Kita seleksi Semua Blok Begini Kita Hapus Garisnya Klik Klik Kanan Pada Tanda Silang Ini Atau Bisa Dari Sini Pilih Non Nah Hasil Begini Nah Oke Yang Lainnya Sama Caranya Buatnya Yang Lainnya Dengan Prehand Juga Kita Buat Disini Zoom Aja Kita Buat Disini Dari Dari Sini Kita Buat Begini Begitu Oke Santai Aja Tidak Harus Terburu Buru Sambungkan Di titik Akhirnya Ini Disini Disini Hup Ah Gitu Kita Buat Lagi Yang Disini Begini Sambungkan Lanjut Oke Sambungkan Disini Begini Baru Ketemukan Disini Oke Baru Kita Aktifkan Smart Fill Di Zoom Di Disini Oh Kalau Disini Kita Klik Disini Warna Putih Semua Berarti Garisnya Ini Kurang Panjang Kita Buat Lagi Disini Ini Misalkan Smart Fill Nah Baru Bisa Aktif Dia Baru Bisa Di Warnain Nah Begitu Oke 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 Terus Ini Ini Nah Begini Kita Isi Warna Lain Oke Oke Belum Ini Lagi Oke 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 Kita Hapus Garisnya Dengan Pick tool Kita seleksi Seperti ini Pilihnya Non Oke Jadi ya Sama Ini juga Kita pilihnya Non Oke Yang Ini Kita Hapus Garisnya Pilihnya Non Nah Ini Hasilnya Seperti itu ya Terlihat Seperti ada Sisi Sisinya Atau ada Efek tebalnya Dari Sisi Sisinya Dari Hasil Robekan Itu yang Ini Yang Kita Buat Juga Dari Sini Begini Oke Begini Oke Iya Kesini Sini Oke Begini Lalu Kesini Iya Smart fill Oke 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 Kita Hapus Garisnya Blok Semua Seperti ini Baru Klik Kanan Disilang Boleh Disini Atau Disini Non Nah Just Seperti Itu Oke Untuk Yang Lainnya Caranya Sama Kita Akan Buat Oke Three Hand Oke Yang Yang bawahnya Sekalian Kita Buat Garisnya Oke Asing Asing Lagi Oke Asing Lagi Oke Sudah Selesai Kita Buat Garis Bantu Terus Kita Isi Warna Dengan Menggunakan Smart View Warna Putih 전 Oke kalau kita isi seperti ini dia masuk ke objek yang lain kita akan sambung titiknya, berarti titiknya tidak sempurna disini oke kita isi selfie lagi, nah baru bisa ya oke saya zoom saya normalkan zoomnya oke, kita buat berikutnya kita hapus garisnya dengan memilih ini, pick tool di block seperti ini baru klik kanan atau kita hatukan ini pilih non itu ya oke block lagi begini, baru pilih ini, pilih non untuk yang lainnya kalau saya geser begini saya deret aja yang garis-garisnya ini saya di kanan pada tanda silang atau menghapus garisnya ini udah jadi bentuknya yang kita inginkan ini kita perbaikin saya tarik ke sini oke, jadi seperti itu nah berikutnya kita akan beri efek shadow shadow ya kita akan efek shadow misalkan yang ini dulu kita kasih efek shadow pilihnya ini drop shadow pilihnya smart glow kalau tidak terjadi apple shadow berarti ini ada garis yang yang kita pilih saya geser nah ini garisnya kita delete aja pilih objeknya ini kita ulangin drop shadow pilihnya ini smile glow nah seperti ini kita bisa atur tingkat pewarnaannya pilih warna yang agak gelap sedikit nah seperti itu atau saya pilih yang agak mudah sedikit nah seperti itu yang lainnya sama kita pilih smell glow oke jadi pilihnya yang ini ya oke ini juga sama kita pilih smile glow tingkatnya atau pewarnaannya yang ini kalau misalnya terlalu terang yang ini boleh oke ini juga sama kita pilih top kita pilih berbarengan semua kita cek dulu oh ini ada garis ini ada delete ini saya geser oh ini objek sudah benar ini saya geser oh benar objek ini oh benar objek ini sudah kita pilih ini tekan shift ini ini dan ini efeknya shadow smile glow pilihnya yang ini nah jadi seperti itu oke nah berikutnya objek yang ini objek yang ini kita gunakan untuk memotong ini memotong kotak yang besar pilih ini tekan shift pilih kotak yang besar akan tampil kelompok shaping yang ini kita pilih yang ini trim kita potong kita pilih trim nah dia sudah berlobang jadi kotak yang besar ini bisa kita kasih gambar kita bisa kasih gambar kita masukin gambar nanti hasilnya seperti ini hasilnya oke caranya bagaimana ambil gambar file import file import ambil gambar misalkan saya ambil gambar ini dan mana lagi nih dan ini import letakkan gambarnya saya taruh di luar dulu gambarnya kita taruh di sini saya taruh di sini buka oke seperti ini nah dua buah gambar gambar yang ini yang ini kita pindah ke atas klik kanan order to prone kita akan transparankan gambar yang ini pilihnya ini pilih gambar dulu perlu pilih ini transparan tool baru dari sini kita geser ke sini oke ini sudah sudah transparan gambarnya kalau sudah begini kita block semua begini kita kecilkan ini ya kita kecilkan jangan lupa di group berikutnya baru klik kanan pilih power clip masukkan di sini nah sudah terlihat gambarnya kalau posisinya kurang tepat kita bisa klik kanan edit power clip kita geser ke sini oke baru klik kanan finish nah berikutnya kita akan memasukkan gambar ke sini ke objek yang ini objek yang ini ya objek yang itu saya ambil gambar ini tulisan atau gambar ini pulau Sulawesi ya saya sudah saya letakkan di sini nah sini oke saya kasih warna apa ini merah merah gini aja oke seperti itu saya kecilin kecilin sedikit lalu saya masukkan ke dalam sini ke objek yang ini pilih gambarnya klik kanan power clip masukkan ke sini oke lalu saya klik kanan saya edit saya posisikan di sini oke klik kanan finish nah seperti itu kalau kurang terlihat klik kanan edit lagi saya kecilkan sedikit segasar ke kanan sedikit baru klik kanan finish teman-teman bisa memasukkan gambar lain ya selain gambar ini ini contoh saja ya seperti ini nah ini saya ambil aja tulisannya sini klik kanan saya ambil ini saya ambil tulisannya saya ctrl C tinggal teman-teman buat ya baru saya paste di sini nah ini saya kecilkan kalau besar ini baru saya klik kanan power clip masukkan dalam sini nah jadi seperti itu hasilnya sama seperti ini sama bentuknya misalnya seperti ini gimana cukup mudah bukan bagaimana cara membuat efek kertas robek dengan menggunakan korel semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa like and share dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati 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 selamat menikmati